Oke selamat siang hari selanjutnya dimanapun berada ketemu lagi dengan saya Agung Siang hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang ternak ayam Jadi mungkin teman-teman sering denger ayam mati ukur Mati ukur itu biasanya dari jenis ayam birma ya teman-teman Bahkan kadang ayam mangon pun yang memang udah masih ada blasteran birma ada juga nanti yang mati ukur yang dimasih mati ukur tuh ukurnya di bawah standar ya di bawah standar jadi standarnya itu biasanya sampai dua kilo setengah ke atas kalau ukuran yang silang-silangan birma ini di bawah tiga kilo di atas dua kilo setengah yang mati ukur biasanya bobotnya nggak sampai dari dua kilo setengah bahkan ada yang di bawah dua kilo ya 1,9 nah ini jenis-jenis ayam yang mati ukurnya repot ya karena nggak ketemu nanti untuk tiap-tiap apa kelasnya nggak ketemu nah ini biasanya dari jenis ayam birma nah ini jenis-jenis ayam birma bahkan ini silang-silangannya ya jadinya kadang-kadang muncul gen yang yang dominan postur ayam birma nya ukurnya tipis kecil gitu namanya mati ukur sekilas tentang ayam mati ukur saya nggak panjang lebar karena kadang-kadang kalau terlalu panjang kena peraturan komunitas YouTube kalau katanya katanya ada yang leset nah ini sekilas ya mati ukur tuh bobotnya di bawah dua kilo setengah antara dua kilo apa kadang ada yang di bawah dua kilo ya biasanya tiba 1,9 sampai 2,2 lah itu oke gitu aja kurang lebih ya cerita dikit itu bandingin kalau sama yang sebelahnya itu jauh kan sama-sama jenis-jenis firma yang mungil kayak gitu matur mohon salam setuluran dari saya Agung dari Cianjur Jawa Barat